Pakai Donodara bisa lho dok? Benaaah Supaya murah Jangan lupa Donodara Donodara di PMI Solo Karena bisa tau nih kita terinfeksi hebat itu Betul, betul Donodara bisa kan ya Donodara sayang bermanfaat untuk manusia yang lain Juga buat untuk kita, untuk screening penyakit juga bisa Betul, betul, betul Ayo Donodara setara Jangan lupa temen-temen Hai selamat PMI, jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo Jangan penting bareng PMI Nah, jangan lupa tonton video ini sampai selesai Tanpa di skip Kali ini, setelah sekian lama ya Saya nggak podcast, ini saya udah lama-lama nih dok Nggak podcast dok Makanya agak grogi, jadi nanti tolong Kerjasamanya ya Saya juga grogi sih Berarti ini Kumpulan orang grogi ya Oke Nggak apa-apa ya Nggak apa-apa Oke Nah, hari ini kita Saya bersama temen ngobrol saya Akan bahas banyak tentang hepatitis Kalau hepatitis tuh setau saya kan Penyakit hati ya Apakah ini penyakit hati yang berwujud iri dengi Atau seperti apa Akan kita bahas lebih lanjut bersama Dr. Jason dan Dr. Pondang Hai Hai Mbak Dea Seger nggak tuh liatnya Wah Selamat berjumpa juga Para sahabat PMI Wesh Halo, sahabat PMI Iya Sahabat PMI, sahabat kita semua Oke Jadi kalau kita ngobrol soal hepatitis nih Karena temanya kan hepatitis Sebenarnya definisi dari hepatitis itu sendiri apa sih dok? Oke, mungkin saya dulu ya Oke, boleh Atau mau sweet dulu juga nggak apa-apa Oke Oke Saya sebagai junior Oke Siap Jadi sahabat PMI dan juga Mbak Dea dan juga semua yang menonton video ini ya Podcast ini bahwa hepatitis itu adalah suatu radang atau suatu inflamasi pada hepar atau hati Oke Jadi kalau di dunia kedokteran itu kita bisa mendefinisikan penyakit itu berdasarkan dari arti katanya Oh Jadi hepa itu hepar, artinya adalah hati Hati Dan titis itu artinya inflamasi atau peradangan Jadi secara gampangnya adalah peradangan pada hati atau hepar Suatu organ yang penting yang fungsi utamanya adalah untuk mendetoksifikasi racun yang berada di sebelah kanan atas daripada perut ya Nah, kemudian yang menjadi masalah itu adalah hepatitis itu nggak sesimpel itu Oh, oke Ya, dia itu banyak sekali penyebabnya Walaupun memang untuk klasifikasinya cuma ada 5 5 jenis Hepatitis A, B, C, D, E itu yang kita umum kita jumpai di Nanti di misalkan rumah sakit itu biasanya hanya 5 itu klasifikasinya Walaupun ada juga beberapa hepatitis yang tidak terklasifikasi Cuman itu terlalu advance Oke Ntar langsung 2 SKS nih kalau kita bahas ya kan Iya Jadi intinya hanya itulah 5 itu Jadi sebagai pendahuluan Jadi hepatitis itu suatu penyakit kadang pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis Baik virus hepatitis A, B, C, D, E Di mana masing-masing memiliki bentuk yang berbeda-beda Terutama yang paling khas adalah hepatitis B Karena dia satu-satunya hepatitis yang dia DNA Oh dari DNA berarti keturunan ya Iya DNA maksudnya dia itu apa namanya dari protein pembentuknya itu DNA Oh oke Jadi kalau yang A, C, D, E itu kan dia dari RNA namanya ya Single strand Oh single strand Kalau yang B itu dia dari DNA ya Jadi Double helix tuh Dia lebih Apa namanya Lebih sulit Untuk ditangani Oh oke Karena dia DNA Oh Jadi dia lebih kuat ya Lebih kuat sih Lebih kuat sih Lebih kuat, oke Dan itu paling berbahaya Paling berbahaya Karena dia bisa Salah satu yang Paling bisa untuk berlanjut menjadi kanker Hati itu dari virus hepatitis B Yang lainnya itu sulit E A itu bahkan hanya Bahkan jarang lah Atau bahkan gak pernah lah Sedangkan yang B itu Ya banyak sekali kasus yang dia berhadir menjadi kanker Hati Hati Oh oke Nanti ada di sini Penjelasannya Oke keren banget Berarti sebenernya hepatitis itu disebabkan oleh virus ya Virus Oke virus Dan saya mau tanya ke dokter Jason Selain virus tadi Penyebab lainnya apa aja nih dok? Sebenernya Terutama adalah etiologinya sebenernya Micnya dok Biar suaranya bisa didengar oleh Oh iya Para sahabat PMI Tes 1,2,3 Iya oke udah masuk Udah Sebenernya dari virus Selain itu Bisa dari makanan dan minuman yang terkontaminasi Khususnya dari misalkan yang terkontaminasi oleh Mohon maaf kotoran manusia yang Dari orang yang udah terjangkit sebelumnya itu Misalkan makanan dan minuman yang kita konsumsi itu tidak bersih Mengandung virus tersebut Jadinya kalau misalkan orang yang sehat mengkonsumsi itu Bisa ikutan sakit Selain itu bisa dari karena darah Lalu dari misalkan Jarum suntik Jarum suntik Oh iya Nah itu juga bisa yang Orang Mohon maaf yang menggunakan narkoba ya Ya Sharing jarum suntik itu bisa kena hepatitis juga itu Oh iya Dan ada yang baru-baru ini viral ya Mbak Di twitter itu Ada seorang tenaga kesehatan Yang dia itu Mengaku dia itu terjangkit virus Hepatitis Atau HIV Pokoknya saya lupa Ini hepatitis sih Nah itu langsung di judge sama Wah Yang di twitter tuh Oh gini 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 Padahal tenaga kesehatan itu Merupakan salah satu yang paling rentan terkena hepatitis Karena jarum suntiknya itu Ya jadi kan Misalkan ya Misalkan kita ada perawat Pasiennya kan ada Apalagi misalkan Di masyarakat besar ya Seperti yang di seberang Itu kan Besar masyarakatnya ya Seberang situ ya Pasiennya ada ribuan Ya kan Misalkan ada perawat Dia harus misalkan menyuntik pasien hampir berapa banyak Dan kan itu kan 24 jam namanya Orang sakitnya 24 jam Ya betul Sebenarnya itu Pasti kan ada sesuatu momen dimana Aduh kecapean Tiba-tiba gak sengaja keuntik Dan misalkan Ada transmisi Dilalah ternyata Pasiennya itu menerita hepatitis Misalkan tertransmisikan Nah kan dia Kemungkinan besar kena Nah itu kan Bukan karena Karena pergaulan kali ya Yang paling penting kan Stigma nya kan Hepatitis itu kan Bisa karena Udah kayak HIV gitu Iya betul Hubungan seksual Padahal Karena tertusuk jarum pun Sudah bisa Bisa Dan tanggap besar itu Selatu yang paling rentan Paling rentan Justru Hati-hati lu dok Hati-hati ya Hati-hati ya Sekarang itu udah banyak dokter yang Sekarang itu sudah Divaksin Oh Ada vaksinnya ya Jadi namanya virus kan Seperti kita Corona Covid kan itu juga ada vaksinnya Nah Hepatitis pun sama Ada vaksinnya Oh oke oke Jadi untuk Apa Hindari terjadinya Hepatitis Itu juga kita Ada vaksinnya Hmm Hepatitis itu ada Kalau HIV sayangnya Belum ada ya Belum ada Bahkan pengobatnya Sampai sekarang pun Belum ada ya Masih belum 100% Masih trial trial Masih trial Masih trial Masih trial Padahal itu hampir sama ya kayaknya Kalau saya mendengar penjelasannya Iya Mirip-mirip Dari cara penularannya Mirip-mirip Dan akibatnya pun Mirip-mirip Walaupun HIV memang jelas lebih Mematikan ya Iya Karena menyerang sistem imun tubuh kita Tapi hepatitis pun berbahaya Jadi gimana nih Bahaya mana Hahaha Semuanya yang namanya Semuanya bahaya Berbahaya sih Mbak Betul 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 Semuanya yang namanya penyakit berbahaya Masih sakit hati 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 Dan tadi ternyata penyebabnya banyak banget Dan hampir mirip ya 1112 dengan HIV Ada aktivitas seksual yang Yang tidak aman Itu juga termasuk Penyebarannya Oh oke Luar biasa ternyata banyak gak Aku kira hepatitis itu Kayak dia ya sekedar Kena virus Kayak sorry TBC gitu loh Oh iya Jadi ketika kita Droplet ya kalau TBC Kalau TBC itu bakteri Oh bakteri Penyebab Bakteri tahan asam yang ada dari droplet Oh oke Aku kira tuh gitu ternyata Banyak Penyebarannya banyak sekali Berbagai macam Oke tapi itu semua sama Dari kan tadi dokter Sudah menyebutkan bahwa Ada hepatitis A, B, C sampai E kan Iya Bahkan sekarang di dunia ada Hepatitis F, Hepatitis G juga Udah sampe F ya Udah sampe G Oh udah sampe G Makanya saya bilang ada hepatitis yang Tidak terklasifikasi Karena Saking banyak yang Walaupun yang Mayor Atau yang di dunia itu Biasanya yang kita temukan itu 5 Yang A, B, C, D, E A, B, C, D, E Revalensinya banyak ya Yang maksudnya Sering diderita Sering ya Oke itu sampe E dan Khususnya Hep B sih Hep B Paling sering itu Di Indonesia Itu cara penerannya sama semua A sampai E Jadi kalau penerannya itu berbeda-beda Jadi kalau A itu tadi udah dijelaskan ya Kalau A itu dia lebih ke Makan-makanan Ya jadi Terkontaminasi Kontaminasi ya Jadi sahabat-sahabat BMI ya Jadi Hati-hati memilih makanan Hati-hati memilih makanan Selain bisa bikin tipes Kan bisa kan kita tahunya tipes ya Salmonella Salmonella Betul Tapi ternyata hepatitis pun Bisa disebabkan oleh makanan yang sembarangan Oh Hepatitis A terutama Nah itu nanti Kita bahas di belakang gejalanya Yang pasti untuk hepatitis A itu bisa dari makanan Terutama dari makanan Kalau yang B itu dia Terutama adalah dari Ya tadi Ada suntik Lewat Nah Ada juga dari belum ya mungkin Apa? Dari ibu ke anak Oh Dari ibu ke anak Itu kan namanya Ya kita gak bisa Itu ya Kalau misalkan seorang ibu yang hepatitis Ya Maksudnya Anaknya itu kan gak tahu Ya maka kenapa Kita gak tahu Tapi itu sangat Bisa menular Maka dari itu pasien-pasien ibu yang Punyanya apa Yang hamil Melahirkan Nah itu nanti Biasanya itu menangkannya khusus tuh Jadi Apa namanya Nanti pas lagi lahiran pun Apa namanya Khusus ya pake Lebih steril Lebih steril APD lengkap Lengkap ya Kayak ibaratnya kayak Itu saat mau melahirkan ya? Saat mau melahirkan Itu naga kesehatannya gak boleh sembarangan Saat pake Yang mungkin jaman-jaman dulu Covid awal-awal tuh ya Ya mirip-mirip kayak gitu Pake APD level Beberapa gitu ya Iya Karena itu sangat menular Ke anaknya Dan juga ke tenaga kesehatannya yang menolong Nah itu Kalau yang B itu Dia sifatnya lebih kronik ya Oke Kalau yang Yang C itu mirip dengan yang B ya Darung suntik Kemudian hubungan seks Gak macem Kalau yang D itu dia Virus yang gak lengkap guys Virus yang gak lengkap Ibarat kalau pria dan wanita Oh Salah satunya Gak ada gitu ya Kalau yang D itu Dia harus disertai oleh Virus hepatitis B Baru di dalam Oh Kalau hepatitis D tunggal Dia tidak akan manifest Tidak akan menimbulkan Gejala klinis yang nampak Oh Oke Berarti hepatitis D itu Dia menunggu virus yang lain ya Menunggu yang B Menunggu yang B Dari kawan dia Dari kawan Kalau D sama A juga gak bisa Makanya Dia harus nunggu yang B dulu Iya Kayaknya jodoh ya Dede Oke Kok bisa ya Oh karena bahas sampai ke hati ya Ini ya Jadi Oke gak apa-apa deh Bahas yang itu Oke luar biasa Dan yang paling senang ditemui adalah Yang B Itu karena penularannya lebih mudah Atau gimana? Yang B Ya mungkin karena Lebih mudah Kan banyak dia medianya ya Suntik Apa namanya Hubungan seksual Kan mohon maaf ya kan Di Solo pun Masih banyak lokalisasi ya Nah itu kan Sarangnya Penyakit-penyakit menular ya Baik hepatitis HIV Penyakit infeksi Menular seksual lainnya Nah itu Apa ya Ibaratnya selama masih ada lokalisasi ya Pasti masih ada Penyakit-penyakit hepatitis Dan juga yang luar lainnya Jadi Oke Walaupun Nah gak hanya lokalisasi aja Kan juga bisa karena Tenaga kesehatan yang terkena Atau dari ibu ke anak Nah itu jadi Nah dan yang berikutnya adalah Homoseksual dan LSL Oh LSL Itu dia Oke Oh itu bisa juga ya? Bisa juga Karena kan umumnya dia Menular melalui cairan Dari tubuh yang Betul Atau darah Yang terkontaminasi Dari pasien Ke orang yang sehat Gitu Hmm Oke Luar bahaya juga ya Bahaya Bahaya jadi Jangan kan homoseksual Heteroseksual pun bisa aja Asalkan yang satu kena hepatitis Yang satu enggak Yang misalkan suami istri lah Berhubungan seksual Yang istrinya yang gak kena pun jadi bisa kena Bisa kena ya Apa lagi homoseksual Itu walaupun misalkan nih Imunitas si istrinya itu tinggi Apakah tetap bisa juga? Tetap bisa Mbak Tetap bisa Iya tetap bisa Loh biasanya hepatitis lo jahat loh Iya Loh jahat loh Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa untuk kita cek Titer alibody Oh Oke Itu dok screening ya Hmm Screening Pakai donor darah bisa loh dok? Bener Hahaha Supaya murah Iya kan Jangan lupa donor darah Di PMI Solo Karena bisa tau nih Kita terinfeksi hepatitis Atau enggak kan Dan donor darah bisa kan Iya Jadi Ada screeningnya sih Donor darah saya bermanfaat untuk Manusia yang lain Juga buat untuk kita Untuk screening penyakit juga bisa Betul Jadi tunggu apa lagi Oke Ayo donor darah secara Ayo donor darah Ya jangan lupa temen-temen Di sini kita foto ya Hahaha Buat poster ajakan donor gitu Sampai jumpa Siap 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 Sampai jumpa